Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar AutoCAD 2025 untuk latihan pemula teknik mesin disini kita akan belajar cara membuat gambar tiga dimensi untuk latihannya gambarnya seperti ini ya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini bisa di Facebook atau Facebook nanti saya kasih linknya ya di deskripsi Oke kita langsung disini saya sudah buka jadi kita akan buat dulu gambarnya di tampilan atas seperti ini ya tampilannya lebih mudah menurut saya jadi kita akan bikin segi empatnya disini kita gunakan segi empat seperti ini ya klik lagi Oke disini ketik D enter baru kasih ukurannya 60 65 65 ya 65 untuk lepanjangnya enter 60 untuk lebarnya Oke dua kali double dua kali ya di kliknya ya kalau udah kita jump lanjut tinggal kita akan bikin yang bagian ininya ya dasar ininya disini kita akan lihat dari jaraknya 25 25 25 dibagi 2 12,5 ya jadi kita akan gunakan disini lain dulu kita pasin dulu kesini ya seperti ini buat patokan aja terus kita akan copy atau pindahkan menggunakan movie klik kanan geserin kasih disini 12.5 enter baru ke bagian atasnya ya disini 12,5 nggak bisa di copy soalnya ini udah dinyatu ya jadi kita akan buat lain lagi eh disini kita pindahin ininya lennya 12,5 12.5 enter disini diameter berapa diameter 10 Nah kalau di AutoCAD itu kalau diameter bikin lingkaran itu dia nggak usah ditulis 10 ya tapi diameter dibagi 10 maksudnya kan diameter 10 dibagi gitu ya dibagi 2 jadi tulisnya 5 ya oke baru kita akan milorin modif cari milor klik disini klik kanan baru kita cari bentuk segitiga seperti ini drag sampai sini oke kalau udah tinggal klik kanan enter ya kalau udah disini kita akan delete yang ininya lanjut view nya kita ubah menjadi aso-asomatic gunakan plusen ke tebalannya kita kasih 10 enter eh dua dewan nya kita ubah menjadi send ya biar kelihatan hasilnya dan disini kita akan pindahin dulu gunakan copy yang ini kita akan delete biar segitu rapi gitu ya lanjut eh dari sini sampai ke sini eh sekitar 40 ya kita akan bikin dulu seperti ini ya ya 10 dan sebagainya ya nah cara mengopi land dari 3 remisi gimana caranya disini ada land ya ada berapa pilihan bisa di klik seperti ini dari home disini ya disini copy klik yang ini klik kanan enter baru disini kita pasiin sampai urus ini ya kita kasih 10 enter kita sama kita bikin lagi copy lagi enter kasih disini 40 enter lanjut ke bagian sampingnya klik dulu sorry ini ya 10 dulu enter baru copy lagi eh berapa nih kalau udah 10 2 ada disininya 35 30 ya enter dari sini kita bikin lagi 40 dikurangi 10 jadi 30 ya kita copy lagi yang ini 30 enter oke jadi kita akan eh takin ke atas ketinggiannya sekitar 40 klosen disini kita kasih 40 40 40 40 40 yang ini 20 yang ini 40 juga ya nanti kita akan ubah dulu oke seperti ini seperti ini ya hasilnya ya nih yang ini kan 30 nah tiga dari sini sampai sini 30 tapi kan 10 nya udah diambil ini ya tadi jadi tulisnya 20 tulisnya 20 seperti itu ya lanjut tinggal kita akan bikin seperti ini nya eh disini kita gunakan line dari sini sampai ke atas sekitar berapa eh 30 kan tadi 10 nya udah diambil jadi tulisnya 20 enter seperti ini eh disini kita akan bikin lagi eh dari jaraknya ya nah jadi kita gunakan line dari sini sampai ke sini pasin eh terus yang disini kita akan bikin eh line lagi seperti ini oke ya biar nemu titik tengahnya baru dari sini sampai ke sini nah dia belum ketemu ya kita gunakan robot coba ya eh belum ketemu juga dia kita ulang lagi dari sini sampai ke bawah coba nah dia udah ketemu ya kalau udah ketemu dia ada bentuk segitiga ya eh kita gunakan close on seperti ini kita buang oke ya sehingga kita lanjut ke bagian geserin dulu ya ininya kita akan buang dulu eh disini kita akan bikin eh diameter lingkaran ininya ya dari sini sampai ke sini berapa eh dari bawah ke atas itu 20 ya jadi kita gunakan eh sorry dari sini 15 ya eh kita gunakan copy lagi line dari ini ya ini tengah ini sekitar 20 ya eh 15 apa 20 15 ya enter seperti ini ya oke kita lanjut dari ke atasnya sekitar 20 kita copy lagi yang ininya eh 20 enter nah disini kita akan bikin lingkarannya eh disini berapa diameter berapa disini ada diameter eh eh R tapi disini R ya nah kalau R 10 ditulisnya langsung 10 aja ya kalau diameter baru dibagi 2 kalau radius kalau R itu tulisnya tetap 10 ya tulisnya 10 enter baru tinggal seperti ini kita close on oke seperti ini oke ya yang tadi saya di facebook web itu nggak bikin ininya ya eh tadi saya sedikit buru-buru soalnya ada kerjaan jadi saya eh nggak bikin apa eh diameter ininya gitu ya saya buru-buru jadi nggak ngeh oke kita lanjut kalau udah selesai seperti ini kita ke bagian eh udah selesai ya tinggal kita kasih warna eh R M M A T enter nah disini kita ada autodesk ada home ya autodesk eh saya bentuk eh kasih plastik aja ya biar sedikit terditu aja lah ya kita kasih warna hijau kita drag sampai-sampai sini kok kok nggak ngubah warnanya nah nnya kita ubah menjadi relatif nah seperti ini ya close terus kita akan eh radar formatik ya eh sorry sun status untuk kasih eh percayaannya atau kasih backgroundnya on in eh terus backgroundnya kita ubah dulu menjadi putih ya soalnya biar relatif aja untuk radhernya oke oke dan disini kita kasih eh ukuran radhernya seribu sembar ratus dua puluh kali seribu dapan puluh radar oke oke nah disini sedikit eh apa sedikit terang gimana caranya biar nggak terlalu terang oke jadi disini kita akan eh ada item ini dikit ah seperti ini ya baru tinggal kita radar lagi oke seperti ini ya hasilnya oke mungkin itu dia guys latihan buat Atoket 2024 untuk 3 dimensi bagian pemula semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati